Oke selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya Mr. Investment Baik teman-teman tanggal 18 Agustus 2021 saya akan membahas sekitar 32 saham pilihan Oke teman-teman sebelum masuk ke materi 32 saham pilihan Saya sampaikan informasi penting dulu untuk teman-teman semuanya Bahwa saya Surya Mr. Investment tidak terima titip dana trading Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, group palsu, cloning atau fake group Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel youtube saya Oke teman-teman kisarannya adalah sekitar 30an saham ya saya akan bahas untuk teman-teman semuanya Oke kita mulai dulu dari ISG nya teman-teman Ya dari ISG nya Per hari ini tanggal 18 Agustus 2021 ISG Ditutup di 6.118,15 6.118,15 atau naiknya 30,234 poin 0,49 persen naiknya ya teman-teman Oke kalau kita lihat dari chart nya ISG adalah seperti yang ada di gambar ini Jadi kalau saya lihat seperti ini Gini ya sebenarnya ISG tadi low nya itu sempat tembus 2 support yang saya bikin Yang pertama garis yang warna merah yaitu di 6.068 terus kemudian bukan tembus ya sampai sempat menyentuh ke 6.042 Dimana 6.042 ini juga sudah pernah disentuh sekitar 5 hari bursa yang lalu 5 hari bursa ya teman-teman 5 hari bursa yang lalu yaitu di tanggal 10 Agustus sudah sempat disentuh Berarti sempat turun dalam hari ini Namun demikian closing nya ini cukup cantik ya Karena kembali lagi berhasil di atas 6.070 dan juga tepat berada di Resistant ya Resistant itu di 6.118 Ya ini tepat sekali berarti sekarang dia berada di support ya 6.118 Untuk Resistant berikutnya dia ada di Kalau Resistant candle di 6.137 Ya kisaran itu 6.137, 144 Kemudian ada di 6.170 Untuk supportnya sekarang dia berada di support yaitu di 6.118 Support berikutnya ada di 6.071 Itu untuk ISG teman-teman kita akan Tengok dulu ini untuk tanggal 18 ini saya sudah Bikinkan beberapa saham ya Untuk tanggal 19 Untuk tanggal 19 saya sudah Bikinkan nih ada beberapa saham Namun kita akan tengok dulu Beberapa saham kita kemarin tanggal 18 ya Ada BBKP HRB teman-teman ya ACRA Oke ASMGR INTP masih bagus teman-teman ya SMGR INTP ini Saya bahas kemarin CEPIN Ya oke AS Astra International oke ya ASA juga Kemudian ada BRPT Lumayan ya Terus IMGS IMGS ya Ada yang ARB Beberapa ya Ada 4 ya BBKP BEFIN PTSN Dan Fren Baik teman-teman kita akan bahas Satu persatu ya Untuk saham-saham tersebut Oke yang pertama adalah BBTN teman-teman BBTN kembali bermain cantik ya Hari ini dia retest lagi Di Resistannya Jadi hari ini untuk BBTN itu tembus 2 resistan teman-teman Ada 2 resistan yang berhasil dia tembus Ya Yaitu di 38 retracement Disini itu di 1393 Sudah ditembus ya Terus kemudian di 1447 Tadi dites teman-teman Belum ditembus Tadi dites Dan closingnya masih di bawahnya Jadi hanya menembus 1 resistan ya Saya koreksi Cukup lebar ya Pergerakannya Karena kemarin Dia sempat CD 1326 Disini 1326 Mantul lagi Jadi 1326 itu menjadi support Pergerakan hari ini Support Fibonacci nya Kalau support candle nya Adalah di 1370 Hari ini berangkat dari 1370 Dia naik menembus 1395 Lalu testing 1450 Namun demand Closingnya kembali Jadi ini Kembali bermain cantik Artinya begini Di video Di Minggu kemarin Dia kan bermain di area Area ini Area konsolidasi Kemarin juga termasuk Pagi tadi Sebenarnya masih di area situ Terus Closingnya yang pagi ini Sore ini Yang saya bilang cantik Karena dia sudah keluar lagi Dari area ini Jadi untuk Besok Senin Perhatikan Untuk support masih di 1395 1395 support nya Kemudian Resistant di 1450 Resistant Dan Yang perlu diperhatikan Adalah harus bisa keluar Dari kisaran 1500 Sampai 1530 Itu adalah untuk BBTN Oke teman-teman Berikutnya adalah SMGR SMGR di video sebelumnya Yang sudah saya bahas Cukup sering Bahwa SMGR akan Bagus kalau Bisa keluar dari Konsolidasi Blok Atau area konsolidasi Yang saya bikin ini Area-area ini Maksudnya Dan garis Warna merah Dan Hari ini Untuk SMGR Dalam trend turun Yang satari ini Dia sudah Sampai lebih dari 50% Trendnya Trend turun ini Sudah lebih dari 50% Itu dia berhasil Menyebol 9100 Resistant Dan hampir Menyebol Resistant Di 9450 Ini bagus sekali Serius sekali Pergerakannya Teman-teman Besok kita Perhatikan Di 61,8 Retracement Ini penting Sekali Niat sekali Ini barang Naiknya Jadi kenaikannya Sudah Cukup Jauh Udah Dari 7650 Sampai Di 9450 Selamat teman-teman Yang sudah positioning Di Semen Oke Kemudian untuk INTP Indosemen Tunggal Prakarsa Teman-teman Sama juga Di video sebelumnya Saya sampaikan bahwa Ada satu area Yang Akan bagus sekali Bagi INTP ini Kalau dia bisa Keluar dari situ Dan Saat ini Dia baru Tepat berada Di atasnya Sedikit Teman-teman Dalam trend Turun ini Dari 8700 Dia sudah Menembus 23 38 50 61 Pas Hari ini Teman-teman Pas Jadi untuk support Ada di 11.180 Resistant Ada di 11.800 Sangat oke Untuk INTP Baik Kemudian Adalah It's that It's that Where Dalam Trend yang Saya bikin Kemarin Kemarin kan Dia sempat Turun Terus Saya lihat Saya cari Koreksinya Kemarin Dia koreksi Sampai 38 Mantul Jadi dia Kan Dari sini Swing low Ke swing High Terkoreksi Ke 38 Dari 38 Ini Dia mantul Ke 23 Hari ini Dan 2.000 Rusa ini Sudah Ngetes Di 100 Teman-teman Maksud saya Di 0 Sudah Kembali lagi Ke Hike Sebelumnya Jadi ini Oke ya Jadi dia Konsolidasi Dalam Trend Naiknya Ini Jadi Kenapa ini Nolnya Di atas Saya cari Untuk mencari Koreksinya Pada saat Dia terkoreksi Kemarin Teman-teman Tapi kalau Sekarang Ini sudah Nggak Bisa kita Gunakan Lagi Karena Swing Hiknya Kan Jadi Disini Seperti Itu Atau Kita Nggak Nggak Gunakan Aja Juga Nggak Apa Seperti Ini Kalau Kita Cetak Tarik Dari Trend Satunya Kita Lihat Resistannya Dia Sekarang Ketemu Di 78 6 Retracement Disini Ya Jadi Ini Resistan Dia Di 1530 Penting Sekali Diperhatikan Disini Ada MA 200 Yaitu Kisarannya Di 1550 Jadi 1530 Sampai 1550 Itu penting Sekali Kalau itu Bisa Di Break Maka Berikutnya Ada Di 1600 Baru Kemudian Kita Lanjutkan Target Kenaikan Dari E-Zadware Oke Teman-teman Berikutnya Adalah Saham-saham Bank Saham-saham Beri Ya Teman-teman Saham-saham Beri Yang Maksud saya Karena Hari ini Beri Beni Saham-saham BCH Saham-saham Bang besar Dia Mendorong Mendrive Market Ini Bahasanya ketiga Beri Seperti ini Jadi Ikut Menyumbang Pergerakan Ke ISG Jadi Seperti ini Untuk Beri Jadi dalam Trend Dia turun Dia terkoreksi Sampai ke 3690 Untuk Beri Sudah Testing 23 Retracement Terus Kemudian Koreksi Lagi Dan hari Ini Kembali Lagi Berada Di atas 23 Retracement Support Ada di 3985 Kemudian Untuk Resistant Ada di Retracement 38 Di 4180 Dimana Itu juga Merupakan Resistant Di MA200 Penting Sekali Teman-teman Perhatikan Di area Situ Karena Di sebelumnya Juga Sudah Naik Disitu Tapi Belum Berhasil Kembali Lagi Turun Seperti Itu Berikutnya Adalah BNI Seperti ini BNI Juga Rini Naik Dan Ini Pergerakannya Juga Menarik Ya Teman-teman Kalau Pas Lari Dia Kenceng Dan BNI Sudah Saya Bikinkan Satu Price Channel Seperti Ini Memang Sebelumnya Sempat Overshoot Juga Sedikit Keluar Dari Price Channel Dan Pun Demikian Untuk Hari Ini Dia Kembali Lagi Keluar Dari Price Channel Seperti Ini Nah Kalau Kita Lihat Dalam Trend Dia Turun Ini Ini Sebenarnya Ada Double Bottom Udah Saya Gambarkan Sebelumnya Disini Ini Ada Double Bottom Di BNI Ini Dan Double Bottom Udah Kecapek Udah Bahkan Udah Dites Lagi Teman Temannya Kecapek Dan Udah Dites Lagi Yang Ini Kan Kedalemannya Kedalem Double Bottom Saya Cari Ke Atas Target Udah Kecapek Double Bottom Di 5150 Sudah Rites Lagi Di 4850 Kembali Lagi Naik Ke Atas Dan Kembali Naik Lagi Dalam Trend Dia Turun Sampai 4570 Dia Sekarang Udah Retrace Naik Sampai Ke Hampir 78 Retracement 78 Hampir 78 Jadi Udah Lebih Kenaikannya Udah Melebih 50% Trendnya Sudah Melewati 61,8 Bagus Sekali Untuk Supportnya Ada Di 5300 Resistant Dia Ada Di 5500 Oke Teman-teman Untuk Berikutnya Btps Btps Ini Dulu Sering Trading Dulu Ini Cukup Kalau Saya Dulu Sama Falan Seperti Itu Ini Ada Satu Pola Yang Cukup Rutin Kalau Dia Naik Ini Harus Take Profit Kalau Dia Ada Kenaikan Kalau Teman-teman Suka Menyukai Pergerakannya Dia Harus Take Profit Karena Ada Satu Pola Seperti Itu Jadi Polanya Ini Breakout Dia Belum Istilahnya Breakout Terus-terusan Enggak Jadi Kalau Dia Sudah Ada Turning Seperti Ini Teman-teman Terus Perhatikan Dalam Berapa Hari Karena Dia Bisa Terkoreksi Ini Dan Kalau Kita Tarik Sebenarnya Ini Kan Dia Kayak Ada Price Channel Juga Sebenarnya Ada Price Channel Ini Gak Bisa Kita Tarik Disitu Ada Semacam Price Channel Yang Bisa Kita Jadikan Patokan Bisa Kita Jadikan Patokan Untuk Pergerakan Dari Ini BTPS Jadi Ini Ada Tadi Yang Minta Dianalisa Untuk BTPS Nah Ini Modelnya Seperti Ini Kalau Bagi Teman-teman Yang Suka Trading Ada Satu Price Channel Seperti Itu Jadi Usahakan Kalau Membeli Selalu Di Lower Band Atau Lower Atau Disupport Dari Price Channel Tersebut Nah Ini Kan Ada Satu Price Channel Dia Breakout Dari Price Channel Apakah Besok Lanjut Coba Kita Tarik Trendnya Dari Sini Misalkan Kita Tarik Dari Trend Sini Saat Ini Dia Dalam Trend Ini Dari Hike Di 4.092 Sampai Lownya Di 2.150 Ya Dia Udah Menembus 2.3 Retracement Dan Hari Ini Hampir Tembus Di 3.8 Retracement Jadi Perhatikan Aja Besok Di 2.895 Sebagai Resistant Dan Support Ada Di 2.610 Oke Teman-teman Berikutnya Adalah Saham Malindo Fitmail Malindo Fitmail Saya Rasa Dia Dari Trend Turun Ini Dia Udah Mencoba Naik Menembus Resistant 2.338 Dan Sekarang Dia Berhasil Di Atas MA200 Berhasil Di Atas MA200 Dan Juga Sekarang Sedang Ketemu Resistant Di 3.8 Dan Dia Konsolidasi Sudah Sekitar 4 hari Konsolidasi Disitu Kalau Tidak Turun Lebih Jauh Dari Sekitar 50 Saya Rasa Masih Oke 50 Retracement Jadi Kalau Saya Tarik Itu Kisaranya Adalah Kalau 50 Itu Berarti Kira-kira Disini Asalkan Tidak Turun Lebih Dari Asalkan Tidak Di Bawah 700 Lagi Itu Oke Ya Karena 700 Itu Adalah Di Separuh Trend Naiknya Ini Sementara Terkonsolidasi Di Area 38 Retracement Atau Di 770 Baik Teman-teman Berikutnya Adalah Java Java Seperti Ini Java Confit Ini Masih Mencoba Untuk Menembus MA200 Moving Average 200 Jadi Dia Berada Di Antara 1650 Sampai 1720 Itu Penting Karena Di Atas 1650 Di Atas MA200 Dia Berarti Masuk Bull Area Tetapi Ketemu Resistant 23,6 Retracement Di 1710 Pola Pergerakannya Dia Higher Low Atau Titik Rendahnya Dia Lebih Tinggi Artinya Ini Bagus Membentuk Pola Seperti Ascending Triangle Dengan Resistannya Ada Di 1710 Perhatikan Di 1710 Untuk Resistant Pentingnya Untuk Java Oke Teman-teman Berikutnya C-PIN C-PIN Ada Satu Kota Konsolidasi Tiga Hari Yang Lalu Dia Masih Berada Di Dasar Dan Hari Ini Sudah Berada Di Resistant Dari Konsolidasi Pergerakannya Cukup Menarik Ya Teman-teman Dari 6050 6070 6100 Sampai 6450 Dalam Tiga Hari Jadi Bisa Dipakai Untuk Trading Perhatikan Belinya Disupport Jual Di Resist Dan Saat Ini Dia Ketemu Dua Resistant Yaitu Di Di MA200 Sekaligus Retracement 23 Di Isaran 6470 6510 Oke teman-teman Berikutnya ASA ASA Volatilitasnya Cukup tinggi Juga Ya Dalam Trend Naik Dari Trend Dari 2240 Sampai 2950 Kemarin Terkoreksi Sampai 38 38 Kemarin Pas ya Teman-teman 38 Kemarin Pas Atau Misalkan Kayaknya Intraday Hari ini Sempat Di Bawah 38 Jadi Kalau Intra Kalau Misalkan Dia Closing Di Bawah 38 Maka Target Penurunannya Ada Di 61 Kalau Kita Lihat Candlenya Hari ini Hampir Kecape Dan Kalau Sudah Sampai Di 61 Maka Target Pantulannya Ke 38 Jadi Sebenarnya Fibonya Ketentuan Fibo Sudah Dipenuhi Di Asa Tidak Kuat Di 38 Retracement Koreksi Dia Target 61 Retracement Jadi Kalau Tidak Kuat Di Bawah 2670 Target Di 2510 Dan Hampir Kecape Terus Closingnya Diangkat Nyampe Target Kenaikannya Minimal Di 38 Retracement Atau Di 2650 2680 Kecape Teman Teman Kecape Ini Memenuhi Kebiasaan Di Fibonacci Untuk Asa Jadi Dia Kembali Lagi Ke 38 Kalau Besok Mantul 38 Ini Trend Ini Masih Sangat Kuat Jadi Perhatikan To Swat Masih Di 2680 Resistant Di 2790 Oke Teman Teman Berikutnya Adalah Astra Internasional Dalam Trend Turunnya Dia Sampai Di 4635 Sudah Berhasil Menembus Resistant Pertama Kalau Kemarin Ada Garis Kuning Ini Garis Kuning Ini Kemarin Adalah Resistant Yang Saya Bikin Yang Menang Ini Merupakan Resistant Yang Cukup Kuat Dia Sudah Berhasil Keluar Dari Situ Hari Ini Berhasil Menembus Resistant 23,6 Retracement Di 5180 Maka Supportnya Ada Di 5180 Resistant Ada Di 38 Retracement Di 5515 Baik Teman Berikutnya BRPT BRPT Dalam Trend Naik Ini Dia Terkoreksi Sampai 2338 Dan Dia Mantul Dari 38 Lanjut Lagi Dan Dia Mantul Dari 38 Lanjut Lagi Ke 23 Retracement Di 1080 Dan Hampir Tembus Baiknya Ini Bagus Sekali Teman Teman Bahwa Dalam Trend Dia Naik Ini Koreksinya Hanya Sampai 38 Artinya Trend Naik Ini Koreksinya Hanya Ringan Saja Kalau Besok Bisa Tembus Di Atas 1165 Lanjut Ke Atas Berarti Trend Naik Ini Masih Sangat Kuat Karena Mantulnya Hanya Di 23 Dan 38 Oke Teman Teman Ini Update Saya Untuk Friend Friend Sudah Terkoreksi Extreme Kalau Sudah Terkoreksi Extreme Ini Kemarin Kan Saya Sampaikan Bahwa Friend Tidak Kuat Di 38 Maka Target Adalah Di 61 Nah Perhatikan Di 61 Bablas Itu Kita Hanya Berserah Pada Price Action Saja Belum Ada Price Action Yang Mengatakan Friend Menguat Jadi Ini Sudah Masuk Area Saya Lingkarin Ini Bisa Sampai Ke 78 Yaitu Di 118 Bahkan Bisa Sampai Ke 104 Ini Target Target Bisa Ada Di 118 Ada Di 104 Tergantung Kapan Nanti Akan Ada Buyer Yang Mulai Hajar Kanan Di Friend Seperti Itu Saya Sudah Clear All Position Untuk Friend Oke Teman Berikutnya Adalah XL XL Dalam Trend Dia Turun Sudah Naik Lagi Konsolidasi Naik Lagi Hampir Tembus Saiknya Yaitu Sudah Hampir Ke 100 Lagi Terus Dia Cukup Volatil Naik Turun Seperti Itu Bertahan Di Support Support Hari Ini Dia Mantul Dari 2525 Support Ketemu Resistant 23 Yaitu Di 2570 Dan Resistant Berikutnya Di 2630 Hampir Ke 78 Jadi Teman Teman Excel Ini Sebenarnya Barang Trading Juga Barang Trading Juga Kalau Teman Teman Yang Bisa Fokus Ini Rutin Bisa Dipakai Untuk Trading Untuk Resistant Bezo Berhatikan Di 2710 Oke Teman Teman Di MGS Ini Memang Kayaknya Ada Something Saya Tidak Membongkar Secara Banyus Silahkan Teman-Teman Cari Sendiri Cuman Saya Melihat Barang Itu Kalau Naik Beruntun Ada Perlawanan Dan Naik Lagi Ada Something Ada Kemungkinan Kemarin Yang Mencoba Buang Barang Itu Adalah Yang Mau Tukar Posisi Aja Seperti Atau Mungkin Ketakutan Market Kemarin Banyak Yang Turun Juga Buang Barang Lalu Disikat Sampai Bawah Disikat Sama Bayer Naik Lagi Turunan 2 Hari Bursa Sebelum Hari Ini Sudah Ditutup Sama Kenaikan Hari Ini Boleh Dibilang Berarti Harga Dari IMJS Ini Dia Berada Ya Di 50 Sampai 3 50 Sampai 61 Jadi Untuk Support Dia Ada 335 Resistant Ada Di 350 Ini Pantau Teman-teman Untuk IMJS Ini Menarik Ini Barang Ada Something Berarti Ya Ada Something Disini Beratikan Di Kisaran 365 Apakah Nanti Ada Sedikit Perlawanan Atau Enggak Kalau Enggak Kalau Bisa Lepas Dari Area Area Ini Bisa Lanjut Ke Atas Dengan Mulus Oke Teman-teman Berikutnya Sam 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 Property Sekilas Saja Ya Ini Beberapa Tadi Yang Saya Ambil CMRA Dia Ya Seperti Ini Teman-teman Dia Setiap Kenaikan Berapa Hari Itu Dia Ada Penurunan Nah Apakah Besok Dia Ada Penurunan Kita Coba Hafalin Dulu Nah Kita Lihat Kalau Kita Lihat Dari Trendnya Dia Dia Saat Ini Kepentok 23 Retracement Rata-rata Kalau Misalkan Kayak Kemarin Sebelumnya Saya Tarik Itu Dia Rata-rata Kepentok Di 23 Nah Sebelumnya Kan Dia Juga Kepentok Di 23 Kalau Misalkan Belum Ada Yang Disini Sebelumnya Kepentok Di 23 Terus 23 38 Sebelumnya Di 38 Nah Ini Dia Ketemu Resistant Di 23 Retracement Apakah Besok Berhasil Nembus Lagi Atau Nggak Kita Lihat Ini Ada Satu Pola Seperti Double Bottom Kalau Saya Lihat Seperti Double Bottom Kalau Misalkan Dia Terpola Double Bottom Kira-kira Target Dia Di Di Berapa Sebentar Teman-teman Saya Kopikan Dulu Nanti Dia Ada Satu Target Kira-kira Di 38 Retracement Ya Kira-kira Ada Target Disini Jadi Kan Begini Seperti Ini Ini Double Bottom Target 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 Setinggi Ini Ya Teman-teman Kira-kira Kan Segini Jadi Ini Kedaleman Double Bottom Target Di Kisaran Yang Saya Lingkarin Di MA 200 Jadi Di 841 Jadi Tinggal Sedikit Lagi Di 841 Sampai 38 Nya 860 Kalau Misalkan Dia Bener Mau Berpola Seperti Double Bottom Ini Jadi Memang Dengan Pola-pola Perulangan Dia Yang Seperti Ini Kita Bisa Menghafalkan Kalau Model Model Samp Ini Biasanya Kalau Sekian Kenaikan Dia Udah Harus Take Profit Seperti Itu Kalau Teman-teman Hafal Jadi Bisa Mengambil Manfaat Dari Hal Tersebut Oke Teman-teman Ini Agro Saya Masih Ada Sedikit Ya Karena Di Agro Ini Saya Bikin Seperti Ini Jadi Kalau Agro Dia Tidak Kuat Di 38 Maka Target Nya Ke 61 Dan 61 Dia Kemarin Naik Polatil Sekali Teman-teman Saya Bilang Sebenarnya Kemarin Dia Udah Bagus Sekali Pantulannya 3000 Dia Kembali Lagi Nah Disini Ini Udah Koreksinya Udah Ekstrim Banget Udah Lebih Dari 61 8 Retracement Artinya Kita Hanya Bisa Berserah Pada Price Action Nah Disini Kemungkinannya Dia Ada Tahanan Atau Support Di 2100 Dan 1859 Saya Rasa Kalau Misalkan Dia Mau Turun Dalam Lagi Nggak Apa Sekalian Saja Kita Tunggu Lagi Nanti Kita Saduk Di Bawah Bareng Bareng Saya Udah Tinggal Sedikit Banget Ini Tinggal Pokoknya Sedikit Banget Berapa Ya Mungkin Sepert Delapan Posisi Sedikit Banget Tapi Ini Saya Masih Tertarik Sekali Kalau Misalkan Bawah Nggak Apa Saya Tunggu Di Bawah Sekalian Nanti Pantau Terus Sampai Dia Bener Start Seperti Ini Lagi Ya Mungkin Perlu Waktu Untuk Bisa Ke Bawah Lebih Dalam Karena Dalam Setiap Penurunan Pasti Dia Ada Technical Rebound Seperti Itu Pasti Ada Technical Rebound Sebelumnya Ada Technical Rebound Sedikit Ada Seperti Itu Itu Yang Wajib Kita Pantau Sama Di Dalam Trading Walaupun Saya Dulu Bilang Breast Sama Agro Bagus Ya Pada Saat Kondisi Dia Bagus Dan Teman Teman Jangan Pernah Membuat Memasukkan Mindset Kepikiran Kita Bahwa Suatu saham Pasti Akan Naik Terus Enggak Kalau Suatu saham Fasanya Udah Selesai Selesai Fase 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 Selesai Nanti Berulang Long Down Trend Baru Dia Konsolidasi Baru Masuk Ke Fase Naik Lagi Seperti Itu Berulang Silahkan Kalau Yang Mau Belajar Tentang Fase Saham Silahkan Baca Lihat Video Saya Tentang Fase Saham Ya Sekilas Fase Saham Kan Seperti Ini Ya Seperti Itu Ini Fase Ini Satu Long Down Trend Down Trend Yang Panjang Dalam Down Trend Yang Panjang Nanti Akan Ada Konsolidasi Jebol Dari Konsolidasi Ini Kan Mulai Fase Satu Jadi Jebol Dari Konsolidasi Disini Satu Fase Dua Fase Naik Fase Tiga Fase Puncak Fase Empat Fase Jualan Jadi Puncaknya Agro Breast Kemarin Fase Tiga Fase Tiga Ini Biasanya Masih Ada Denial Masih Ada Perlawanan Masih Ada Perlawanan Berupa Retrace Retrace Gitu Kalau Retrace Jebol Jepol Jepol Ekstrim Masuk Fase 4 Kalau Fase 4 Biasanya Daripada Keseret Orang Udah Buang Semua Sekalian Nanti Ngambil Lagi Di Fase 1 Seperti 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 Kita Tunggu Aja Breast Sama Agro Kalau Mau Fase Bawah Nggak Apa-apa Nanti Kita Sama-sama Beli Nanti 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 Saya Tracking Terus Setiap Hari Untuk Untuk Saham-saham Karena Saya Juga Tertarik Untuk Positioning Seperti Itu Baik Teman-teman Berikutnya adalah LPPF Grup LPPF Ya Dia Dalam Trend Turun Sampai Di 1700 Dia Sudah Naik Ke 38 Retracement Teman-teman Kan Udah Naiknya Udah Sampai Ke Sebentar Naik Ke 23 38 Dan Sekarang Dia Terkonsolidasi 38 Retracement Kumpul-kumpul Energi Dulu Sepanjang Dalam Dia Fase Konsolidasi Tidak Turun Lebih Dalem Ya Oke Tidak Turun Lebih Dalemnya Tarik Aja Vibu Koreksi Dia Jelek Kalau Dia Di Bawah Retracement 23 Jadi Saya Kasih Warna Biru Nah Ini Kalau Dia Separuh Trendnya Koreksinya Jelek Kalau Dia Sampai Di 1950 Koreksinya Jelek Atau Di Bawah 23 Ini Yang Saya Garis Ini Jadi Jelek Lagi Jadi Dia Bagusnya Bertahan Dulu Di 38 Oke Teman-teman Berikutnya adalah MPPA Seperti ini MPPA Terkoreksi Sampai 50 Ini Koreksinya Nih Gak Langsung Ya Dia Agak Sedikit 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 Hari Ini Dia Sampai Di 50 Mantul 50% Mantul Dengan Bentuk Candle Seperti Ini Apakah 50 Retracement Akan Jadi Support Kuatnya Kita Lihat Candle Ada Rejection 750 Support Resistant Berikutnya Resistant Vibu Ada 8 75 Teman-teman Kalau Resistant Candle Lihat aja Candle Di 800 Di 830 Menarik Bentuknya Baik Teman-teman Berikutnya Multipolar Hari ini ARB Saya Udah Gak ada Barang Udah Extreme Ketika Posisinya Udah Extreme Saya Sudah Akan Mode Keluar Dulu Teman-teman Mode Keluar Dulu Take Profit Juga Udah 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 Dulu Cuman Memang Saya Basuh Karena Saya Tracking Seperti itu Jadi Dia Tidak Kuat Di 38 Nyampe Ke 61 61 Sebenarnya Bagus Sekali Sinyalnya Ada Ascending Triangle Jebol Ascending Triangle Mantul Dari 61 Jadi Dia Tidak Kuat Awal Ceritanya Tidak Kuat Di 38 Retracement Disini Maka Targetnya Ke 61 Kecapek Bahkan Overshoot Sampai Area Yang Kota Ini Dari 61 Dia Naik Target Kenaikannya Hanya 38 Dan Kecapek Sekarang Jebol Lagi Jebol Sudah Lebih 50 Berarti Sudah Extreme Kita Serahkan Pada Price Action Saja Dan Belum Ada Tanda Perlawanan Pertahanan Terakhir Dari Trend Awalnya Ini Hanya Di 440 440 Kalau Misalkan Besok Jebol Ya Tinggal Dicari Di bawahnya Aja Teman Karena Sudah Trend Yang Dari Trend Saya Ambil Dia Udah Habis Kalau Dari Trend Ini Saja Dari 440 Tetapi Kalau Teman Teman Mau Mencoba Menarik Trend Yang Lebih Panjang Bisa Kita Tarik Dengan Menggunakan Trend Yang Lebih Panjang Bisa Seperti Ini Dari Awal Trend Boleh Seperti Ini Kalau Dari Awal Trend Di Posisi Harga Sekarang Baru Nampai 50 Retracement Kita Lihat Aja 440 Ini Dibrake Atau Enggak Kalau Dibrake Ini Sudah Separ Trend Dari Separ Trend Dia Naik Ini Sudah Separ Trend Saya Hapus Dulu Yang Satunya Saya Hapus Seperti Ini Jadi Trend Kita Cari Kita Pake Trend Lebih Panjang Jadi Posisi Sekarang Ada Di 50 Retracement Oke Teman Teman Berikutnya Ini Penjelasan Ini Anda Pantau Pantau Seperti Itu Ini Adalah KF Saat Ini Sudah Berada Di Dasar Nah Ya Teman Teman Polanya KF Itu Kan Seperti Ini Dia Ada Resistant Di Atas Ada Support Di Bawah Kalau Sudah Disupport Kadang Mantul Tetapi Belum Ada Tanda Tanda Ini Sebetas Dipantau Saja Dulu Kalau Enough Juga Sama Enough Sudah Mulai Ada Candle Candle Seperti Hammer Dipantau Saja Teman Teman Karena Enough KF Ini Biasanya Bergeraknya Kalau Ada Sentimen Pergerakan Dari Ini Berita Covid Seperti Itu Kan Baik Teman Teman Saya Rasa Itu Sudah Sekitar 25 Lebih Yang Saya Bahas Ya Terima Kasih Kepada Teman Teman Semua Yang Masih Setia Dengan MS Trade And Investment Salam Sukses Untuk Teman Teman Semuanya Teat Terima